Hai welcome back to my channel aku Reini aku Kiki kita sekarang mau bikin apa Ki what's in my bag nah ini tas aku nah ini tas aku kita punya ini iya bulu-bulu kalau Reini yang bulat aku yang kelinci yuppie terus ini kita keluarin atas isi nggak banyak sih cuma kayak gini dong sama aku juga begini kakak jadi paling pertama aku punya ini apa nih Aduh sulit telepon nih nih aku ini juga ini buat catatan karena kita males kalau pakai Binder terus harus diisi-disi-disi jadikan kan bisa kayak diganti gian jadi nggak hilang kertasnya gitu terus ada bikin apa nih Binder isi tempat pensil nisipaksnya aja ada dua aku ada aku mah ada satu si Pinky terus kamu ada apa ada makeup pouch selalu ada di bawah jadi yang diadul deh ada apa aja disini disini ada lipstick pasti itu terus-terusan ya lipstick segini ada lagi ada lagi tuh banyak ya tuh banyak ya tuh nggak pernah dipakai sih coklat banget terus ada ini bebek krim kalau habis solat alhamdulillah ada 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 jedai habis itu ada ini buat pipi ada ini bedak habis gitu banyak-banyak lumayan jadi kita kalau habis solat tuh kayak lama gitu iya soalnya solatnya kayak cuman 20 menit tapi nungguin dandanya lama yupp yuppie jadi kalau dandanya 30 menit solat jadi kita 50 menit beres semuanya beres beres solat tuh langsung tachap kurang ada yang lihat juga sih ya kalau di kampus biasa-biasa aja nih ada Alice ada Eleanor oke dan always siapa nah kalau aku kebun ini kan terus yang gini sini tuh jadi aku selalu bawa kadang bawa kadang nggak sih tiga bedaknya juga tiga ini yang transparan itu loh yang menahan minyak terbukti nggak sih menahan minyaknya Alhamdulillah terbukti karena saya kan tahu ya kalau berminyak banget itu parah banget kalau ada minyaknya sampai kalau mau nyetrik jadi itu kalau katanya ini buat tiraku juga bisa iya bisa tapi nggak pernah mau coba sih iya soalnya kristinnya nanti jadi kotor iya buat aplikatornya terus pakai ini kalau ini kalau mukanya lagi pengen ada bedaknya aja pakai tapi kadang-kadang terus ada kristinnya sali eh iya 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 san sali bener-bener nah itu abu sholat terus bawa lagi sesak ya bu saya bawa ada lipstick dan kenapanya cewek itu tidak bisa lipstiknya cuma satu iya padahal kalau dipakai sebenarnya sampai satu tuh aku juga bawa 5 tapi ini seringnya lagi suka dipakai di pipi sih kalau ini nih ini lagi favorit tuh jasmis sama purbasari disatuin tuh ini terus ada oh yang j39 iya disatuin sama yang 81 iya jadi nggak terlalu pias terus ada sabun ini karena kalau aku orangnya kebeletan banget udah selalu pengen poop jadi harus ada sabun selalu ada di tas terus ada ini motion yang diisi ulang begini banget nonton ya terus ini ada apa? brush terus ini alis terus udah ini lip balm udah cuma kayak gitu doang tapi kayak banyak ya lip balm terus ada apa lagi di dalam? oh iya lupa jadinya saya nontonin purit iya lupa kayak gitu tuh kalau di kampus kadang-kadang ngomongnya bu-ibuan gitu iya lanjut gurih tapi jadi sopan gitu iya tapi padahal kalau orang sunnah kan mau nahmane ya iya jadi aja terus ada apa lagi? ada domed domed sama kembar kado sih ini tuh dari mereka juga iya saya ulang tahun 17 uuh 17 terus aduh aduh kenapa lu cocok ada pinknya enggak oh bukan bukan kira ini mali ting enggak ini nikmai ini terus dalemnya kayak gini lihatin dong kartu tasnya gue nih jadi gitu lah ini ada foto aku ada foto aku di dia eh mana ya ya setindik oh iya harus ada di siap domed anak-anak harus ada foto ini fotonya bu rainy lo oke terus pengennya di sini nih pengennya di paling depan pengennya di depan pengennya di depan dah terus ada aku bawa tisu aku enggak bawa tisu kadang-kadang minta minta sama gue terus ada handphone 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 aku juga terus ada apa lagi ya ini parfum tapi sebenernya aku mah jarang sih bawa parfum kalau kaya ini soalnya kadang-kadang suka bawa matahari ini badimu sih bukan parfum iya terus ada detail udah tadi kira-kira kamu ada apa lagi? aku habis udah ini ada font eh ada pochi tapi font font ada yang buat kebel-kebel gitu lah pokoknya seru udah beres kosong tuh kamu gak pilih tuh kosong aku juga udah 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 kayak gitu seharian kita kalo ke kampus tuh sebetulnya cuma bawa itu doang isinya karena kampus kita karena kampus kita tidak terlalu ribet jadi ya udah santai-santai aja lah udah kita mah kampusnya dandan sih sebenernya iya malah mendandang universitas mendandan bukan dandan apa ya? universitas make up make up negeri make up bandu make up bandu apa ya sama ya gitu lah pokoknya akhirnya gitu lah kita kayak nah karena kita bentar banget gitu terus sekalian kita mau bikin paranormal experience langsung menyepi gitu paranormal experience jadi kita mau bikin cerita waktu kita ngalamin sendiri gitu ya tapi sebenernya itu juga karena gak tau kita masih kecil apa gimana jadi kayak masih kalo anak kecil kan masih kayak bisa-bisa merasakan kedatangan sambil dia ngikat lagi merasakan kedatangan gitu kan ini rambut aku kayak jeluk ya udah jadi mau siapa dulu nih yang cerita? hmm ring aja dulu deh jadi jadi waktu aku SD atau saya dulu aja gak mau dulu deh jadi yang cerita bakalan bukiki bukiki buris duluan ayo buris ya jadi hmm hmm kan pas SD nih ya pas aku SD aku tuh mau ke toilet habis itu ya burin habis itu bener-bener tunggu 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 terus habis itu aku mau ke toilet kan berdua sama sahabat namanya namanya dia Emma Fitra sama sahabat terus sama sahabat kayak gitu sama musuh ya burin ya burin terus 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 jalan kan mau ke toilet nih pas mau ke toilet aku liat ke belakang pas aku liat ke belakang aku kan mau ngeginiin ya biasa aku selalu ngeginiin orang merangkul memang anaknya lo rangkul banget lo rangkulan banget gini terus habis merangkul aku liat kan kalo mau ngerangkul suka ngeliat ke belakang juga sedikit-sedikit agak ngintip terus tau-taunya itu padahal masih siang terus tau-taunya pas kayak gini terus aku liat kesini ada dia ada dia di belakang padahal dia lagi di merangkul sama aku serius terus gitu terus ngininya gini jangan-jangan gini kayak Allah ya merinding terusnya dia sampe gitu ih di 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 kenapa yang kamu kenal kenapa yang kamu kenal kenapa yang kamu kenal itu tadi mana enggak enggak jadi enggak jadi enggak jadi enggak jadi dibilangin pas dikoras jadi kayak ada dua gitu ya pas dikoras aku bilangin di tadi temannya ada dua gitu terus terus pas Aing gini temannya ke pinggir gitu terus ilang jadi ke pinggir jadi kan tadinya belakang Aing si dia yang itunya belakang aku gini iya belakang aku gini jalannya gini terus ke pinggir dia terus ilang sumpah enggak tahu enggak tahu lagi hari silasih enggak tahu gimana gitu tapi jalannya gini nyata banget demi Allah oh iya merindinglah lihat dengernya juga ceritainya juga begitu tapi itu agak keheboh sih ya explain ceritanya bukan yang ceritanya ceritanya karena mengisi waktu luang pulang yang aku kan disuruh beli eh truk Alfamart ujian green terus sama Alfamart kayak kita terus pulang jadi kalau saya mengambil aku perkirin di depan rumah kosong itu kan jadi malam-malam ngeberaniin diri aja secara ngerasa udah gede jadi yaudah lah ngeberaniin diri terus biasanya aku pinta diantar mama kan masuk ngasuk indinya cuma ngambil mobil sendiri menguari dan gelas banget gila banget udah jam 9 terus sebelumnya waktu yang sama yang mau baby main dengan mama nah itu tuh sebelumnya tuh pas jam 12 jadi udah kayak tiga hari banyak kan ceritanya soalnya emang emang iya ini serius banget itu udah kayak tiga hari gitu terus si mobilnya tuh kan parkir kayak kosong banget gitu loh kosong banget cuma rumahnya tuh ada gaya gerasinya gitu kan selalu parkir di situ kan aku pulang malem itu loh dari mana ya supaya pulang ke malem gitu sekitar jam 11an sama Agi terus kita tuh malah ngobrol di depan rumah biasanya kan masuk kayak cuman depan rumah doang di teras di teras gitu terus udah kayak gitu kayak udah ngobrol sampe seengah 12an atau jam 11an udah malem mah nah tiba-tiba lampu mobil belakang tuh nyala nyala bener-bener nyala aja tapi emang tadinya mati mati ya kan kalo matiin mobil maksudnya ini nyala terus aku ngomong kenapa kok gitu jadi emang sebenernya dari 2 hari yang lalu tuh kayak gitu terus pak itu mobil nyala aku beli gitu akhirnya kan rusak emang apinya temennya anggap ih menggangguai akhirnya matinya jangan gak apa-apa terus ini nyuruh Adi tapi dia tuh takut jangan sendiri aku gak mau ya rumah udah jam sebelum jam 12an kalo gak salah kok terus iya terus iya iya pas ngobrol udah mati itu ambil iya yang belakang yang belakang jadi di depan kalo di depan tuh ini yang di depan tuh lampu kecil nah terus nyala gitu terus udah deh keluarin aja mobilnya terus gak percaya ya dia tuh yaudah tetep aja kan parkir disitu udah ternyata jam 2an apa jam 3an gitu pas papa bangun mobilnya nyala terus akhirnya dia keluarin dari garasi itu mati sampe besok pagi itu bener-bener pior mati jam 3 keluar iya ngeluarin mobil jam 3 malam tapi itu emang ngeri banget kan kamu tau aku bayang kan iya karena itu emang kosong gede terus selalu gede terus selalu gelap gelap banget di lampu selalu gelap aku simpen fotonya foto dulu rumah ada disini nanti aku bakal simpen foto itu nanti aku bakal simpen foto itu terus nah udah aja besoknya beberapa harinya udah gak diceritain terus seharian gak usah gak parkir-parkir beli mobil gak di rumah itu lagi ya beberapa hari gak parkir beli mobil terus anak parkir lagi kebetulan disuruh ke alfamart sama si mamanya aku gak berani sendirikan yaudah terus gak dianterin pas udah parkir ke pas ambil terus ah gitu terus gak tau kenapa ya so-so berani aja yaudah terus pas ambil pulang ke alfamart kan hujan rinting pulangnya pas pulang itu hujan lagi terus pas pulangnya ini apa namanya kan deket rumah di rumah samping tapi di mana rumah ya dan dari jauh itu kan kalau misalnya mobil ada orang kan kerja hitam gitu kan oh iya gitu iya iya terus dari jauh itu udah kayak oh itu ada orang akhirnya mbak Agri atau mas Rafa lah pokoknya rumah gede gitu enggak rumah anak pasti pasti sedeng sekitaran terus aku mikirnya mas Rafa kan baru pulang dari bawah terus kayak motor gitu itu ada orang terus makin maju makin maju orang kalau misalnya enggak ada terus tapi terbang gitu terus aku mah enggak enggak nyatu dia tuh kayak jalan jadi kalau misalnya kalian enggak tuh terus si mama main handphone terus gimana terbangnya jalan ya geset ke atas gitu cuman aku tuh enggak enggak disitu kayak cuman terus pas akhirnya kita kurang milik gitu ya soalnya udah positifnya kan oh mas Rafa gitu oh itu mah bener-bener orang hitam banget orang hitam soalnya kan kalau orang kenal lampu mobil hitam kan gitu banget siluet iya siluet banget terus aku pikir ah udah mas Rafa banget set daunya ke atas kan terus tapi aku tuh enggak enggak kayaknya masuk rumah tapi kan kalau misalnya kayak udah mau deket nih disini terus kalau misalnya masuk rumah kan ada pintunya nutup atau pengiru ini mah bener-bener pure banget itu garasi nutup pintu rumahnya sebenarnya sampe aku tuh ada yang kebuka sedikit terus sampe akhirnya aku tuh masih gak bias aja ya terus akhirnya mau turunkan di dapur mas Mek lagi sendiri ke dalam rumah itu terus aku tuh liat lagi sama orang itu kayak kenapa isep ini gak ada siapa-siapa terus aku udah masuk kali ya gitu kan positif terus sampe mah liat orang ke tadi dimana tadi yang kita lewat terus namanya gak liat-liat gak ada ya ada mah gak liat ah aku gak lagi main handphone soalnya kalo lagi main handphone juga kerasa gitu kan kayak gimana ya kadang ada orang soang kerasa gitu terus akhirnya aku mencet kan terus aku ke sebuah tadi mas Ravel eh mas Ravel udah pulang si adiknya mas Ravel udah pulang belum kata udah deh di rumah eh tadinya keluar rumah gak aku tanya tadi enggak enggak kok gak ada pulang pas apa pas apa emang itu bener-bener pas apa nyata emang bukan jalan tapi jadi jalan dari sana set gitu-gitu gitu-gitu banget tapi bener-bener tapi terbang iyaaa iyaaa selalu terus banyak banget lu gara-gara yang kita ngomong yang mau ngejepang ngejepang oh iyaa jadi ya ada itu oh yang awal iyaa gara-gara itu ya gara-gara itu dulu yang silhouette terus besoknya yang dia lewat di kamar oh iyaa terus ada juga yang lewat di kamar gitu itu mah bener-bener itu mah bener-bener itu mah bener-bener yang namanya bener karena kan aku akhirnya mikirnya selalu maling ya di otak itu selalu maling gitu jadi gak pernah gak pernah mikir ada antok jadi mikir maling soalnya di atasnya jemuran jemuran terus kadang pintunya gak ditutup jadi kadang jadi kadang sebenarnya kalo maling pun manjatnya dari mana sih susah emang itu tinggi pisah sih tinggi banget jadi gak akan kebayang juga lah gitu cuman karena saking positifnya mikirnya maling maling kalo aku mah cuman sedikit sih dan gak terlalu yang gitu-gitu kayak ngegambuh gitu kan itu kan lebih ke ngegambar itu tuh semenjak 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 apa ya atau pokoknya semenjak jadi sering nganggap padahal dulu-dulu biasanya semenjak yang buci oh iya bener semenjak buci aku punya buci aku punya buci gitu di rumah udah gitu nah semenjak ada itu kayak angker gitu tapi sekarang udah dipindahin tapi sekarang terus-terus iya terus tapi masih mending sih sekarang daripada buci ya pas ada buci di rumah sendiri aja tetap sekarang udah gak ada yang dipindahin ke rumah nenek jadi rumah nenek sama sama gak berani pindah sendiri gara-gara ada buci itu dimana emang di rumah kamu deket-deket enggak deket enggak enggak lihat ada deket yang ngejendai deket pintu yang lemari itu pikir dia kan buci iya sih emang ada yang kayak kayak ngeng ngeng tapi bu BML dimana? kamar BML? jadi kalau masuk ruang TV kamar BML? jeng ini kalau kalau ini lagi ya kalau di ruang tamu kan itu pasti kalau malam dimasih pasti pasti di isinya kalau dari Sunda kemudian iya pasti kayak gitu iya ah tuh cerita kita hari ini dan ini kenapa ya gak fokus mulu loh padahal pas kita lagi lagi tuh fokus-fokus aja ini udah gak fokus kata deh kenapa ya yaudah deh segitu dulu iya paranormal 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 activity experience dari kita dari kita dan what's in campus dari kita jadi selamat menikmati jangan lupa di like and subscribe channelnya Reni Lohkitasari dan share dong iya dan share dong share ini kenapa sih rambutnya kayak aneh ya kalau video ini bener-bener aneh banget soalnya gak tau kenapa tiba-tiba kayak ngeblur-ngeblur terus padahal pas lagi cerita pas lagi mulai cerita ngeblur terus oke dan ini juga lagi mendung sih sebenernya iya sebenernya hujan gak jadi hujan gak jadi 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 begitulah daaaah hahaha hahaha hahaha